Setelah menyanyikan lagu-lagu Natal bersama dan mendengarkan kisah Natal Lampu-lampu dimatikan dan kegelapan meliputi seluruh ruangan Seiring dengan dikumandangkannya lagu Malam kudus Sunyi sejak Malam kudus Sunyi senyap Lam malam kudus Nyi sunyi senyap Lam malam kudus Nyi sunyi senyap Burung Udin mampus Makan pun tak lahap M.U.M.U. kok bisa gini Penipu, panakut Orang Nando bilang hanya mulut besar Sini kau Berani aja sama perempuan Aneh aja lo Malu dibantai segitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat si semuanya Kali ini yang ngisi tag Abang Gurunda Rahasia Alif Mohon dukungan auto subrek Dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Dan umur oleh Allah Umur yang barokah Dan kita hidup dalam keadaan Islam Mati juga dalam keadaan Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita sahabatnya Di dalam channel Rahasia Alif Sahabat Wanvila Kebahagiaan ini semakin terpenuhi ketika pagi ini Saya menemukan ciri-ciri Yang kesekian kalinya Bahwa si Dajah Ludin Berahim ini Sudah mendekati kematian sahabat Ciri-cirinya apa yang kali ini Yang pertama Dia sudah mulai pedi Memakai Pakaian kematian Maksudnya bagaimana itu Jadi begini sahabat Orang Oten itu kan Kalau mati kan pakai jas Nah ini si sapi Udin Sudah memakai jas sekarang Dan lebih sering kelihatan Si sapi Udin ini Memakai jas Berarti dia itu Sudah melakukan gladirsi Gladirsi Untuk menuju kematian sahabat Ya karena memang begitu Kalau gladirsi kematian ya Jadi wajahnya itu Sudah mulai pucat Seperti memakai pedak Kemudian dia itu Senang memakai Jas atau taksido Apa itu namanya Yang kayak begitu itu Tinggal dasi kupu-kupunya Yang belum Mungkin Ya saya lanjutin aja Nggak boleh ngomong mungkin-mungkin Nanti si M.Y.M. lapor lagi Astagfirullahaladzim Nah dan kemudian Si sapi Udin ini Sudah mulai Menyanyikan lagu Lam Malam Kudus Nyisuh 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 Katanya Lam Malam Kudus Nyisuh 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 Pengen ketawa gitu Terus Jadi lagu itu sebetulnya Kalau bagi kita itu Lagu yang sangat mengerikan Kenapa mengerikan Karena memang Ya Malam sunyi Senyap begitu Ya itu kan Seperti gambaran Ketika kita berada di Dalam kubur ya Sudah Sunyi Senyap Kita sendirian gitu ya Kalau seandainya kita itu Orang yang banyak dosanya Pasti kita di dalam kubur itu kan Gelisah Tapi kalau seandainya kita itu Amal pahalanya itu Lebih melimpah daripada Amal dosanya Ya insya Allah Kita di dalam kubur itu Seperti Orang tidur ya sahabat Semoga Sahabat Wanvilah Yang menjadi subscriber saya Saya doakan Bahwa kita dalam kubur nanti Adalah seperti tidur Tidak sunyi gelap dan gelisah Wallahu alam bisawab Dan entah kenapa Ya lagu ini Separing sering dibawakan Oleh orang-orang yang Ngaku murtadin Atau yang memang Orang-orang murtad ya Jadi sukanya itu Terhadap lagu-lagu yang Lama-lam kudus Nyisunyi senyap ini Saudara Jadi Sahabat Wanvilah Disini juga Saya antara sadar dan tidak sadar Mimpi tidak mimpi Ini saya langsung teringat Kepada si Handayani Ratu Color Ratu Color Yang katanya Bertemu dengan Eus Itu memakai kolor Dan berbadan kotor Katanya Dia itu juga Menyanyikan lagu itu Sahabat Nah ini berikut videonya Saya paling suka sekali Menyanyikan Lagu Ujian Malam kudus Sunyi senyap Dan pas Setibanya hari natal Kurang lebih dua tahun Dia belum mengerti apa-apa Waktu saya tertidur Saya seperti Mimpi Tapi tidak mimpi Nyata Nyata sekali Saya kok melihat awan Tiba-tiba dari awan itu Muncul kaki Kaki yang begitu kotor Tiba-tiba Tunggu dari awan itu Utuh satu badan Kotor sekali Dia pakai Color Ini parah nih Tenang Tenang Dan ternyata Sapi Udin Birahi ini Juga masih Mengidolakan Lagu-lagu kosidah Yang viral Ketika era Tahun 80-an dulu ya Sahabat Yaitu Kota Santri Judulnya Kalau tidak salah Tapi ya karena memang Burungnya si Udin Sudah tidak bisa Kukuruyuk Kata Mama Josie Jadi Nyanyinya pun Belepotan Dan lagunya Salah semua Jangan kan ngomongin Kitab Suci Lagu saja Dia salah Suasana di kota Santri Asik Senangkan Hati Santri Pergi Mengaji Belajar Kitab Suci Jadi ini Lagu kosidah ya Yang memang Sudah Sangat viral dulu Sering didengarkan Ketika kita itu Menghadapi Bulan Ramadan Biasanya Ketika saya masih kecil Nah lagunya sebetulnya itu salah Yang betul itu begini Suasana di kota Santri Asik Senangkan Hati Siang pagi Dan sore Hari Mudah mudi Berbusana Rapi Menyandang Kitab Suci Tuh Kalian lihat tuh Kemampuan MU Itu Ngunoludin Nyanyi ngunai Kok salah Kue Dan Sampai Tuan Ternyata Sampai Udin Ini juga Mahir Berbahasa Jawa Jadi Bahasanya Agak Medok-medok Belepotan Mungkin Karena dia Memang dulunya Punya istri Dari orang Jawa Tengah Jadi Bahasa Jawanya Masih Kebawah Dan Lucu Bahasanya Lucu Mari kita Simak sing gelem koyongono uang sing sadar iku ora bakal melu wes ojo melu koyongono itu itu uang ngarap koyongono kok kejawen woi api om kejawen agama kejawen iku lue api timbangi kewajaran mbul-mbul gombal gambul si mamat ono anu ne bul gombal gambul ono dipan ake paku ne gimana tidur pakunya banyak mbul gombal gambul si mamat ake gambule habit von gombal gambul titik diudin orang me reef balloon haleluya ampuni saya jadi Jadi kalau video ini hanya untuk gombal gambul ya Jadi miri sekali ke kalau kita itu ngelihat si sapiudin birahi ini ya Azab nya Allah Memang tampak jelas ketika Sapi Udin itu berbicara Jadi dia pun membuat konten Yang penting dia itu membuat konten Bukan membuat konten yang penting-penting Jadi apa saja Yang dibahas termasuk Komentar-komentar yang ada di videonya Itu juga dibahas dan bahasanya Lucu dia pun tertawa Nah Din mending Kontamin nore Nomor rekeningnya biar bisa dibantu Donasi kuek-kuek-kuek Udah ya Udah gak jadi domba tersesat sekarang Jadinya kucing jalanan Wek-kuek-kuek Din-din katanya Haleluya Ya sahabat demikian saja Video yang menghibur dari para Badut-badut dari RT16 Si Oten Dajaludin Birahim Semoga video-video Yang berikutnya juga menginspirasi Dan juga menghibur Sehingga kita dikuatkan iman Serta imun kebahagiaan kita Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu saya tertidur Saya seperti mimpi Tapi tidak mimpi Dia tak Dia tak sekali Saya kok melihat awan Tiba-tiba dari awan itu Muncul kaki Kaki yang begitu kotor Tiba-tiba Tiba dari awan itu Untuk satu badan Kotor sekai Dia pakai Color Dia pakai Color Asli Mew ni lawak Lawak kali ni Abang Alif sayang Kami dukung perjuangan Menghempaskan setan Dan tayangan Abang Alif sayang Terus syiar kebenaran Tampol Tampol Para kafir jahat Sikap bang Sikap bang Tampol Tampol Terus Paskan kafir jahat Tendang bang Pakai jurus tendangan Bayangan Biar mereka Menjadi Paham Jangan main-main Dengan Islam Abang Alif sayang Kami dukung Perjuangan Menghempaskan Setan Dan tayangan Abang Alif sayang Terus Syiar kebenaran Tampol Tampol Para kafir jahat Tampol Tampol Para penghujat Islam Malam kudus Nyisuh nyisuh nyap Tampol Tampol Ha 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 ha